Hey guys, this is me Andy, and you are watching Cruise Channel So guys, ini adalah segmen Eating Together Dan ini adalah pertama kalinya aku membuat Eating Together di suasana yang outdoor Tepatnya di halaman rumahku Dan ini kebetulan habis hujan Jadi udaranya agak-agak dingin Dan sebenarnya tenang banget ya Karena ini masih pagi Dan belum ada juga tetangga yang keluar So, yeah, I'll try to make this video Jadi guys, ini udaranya masih terasa dingin Karena tadi malam baru selesai hujan Dan hujannya memang nggak lebat sih And this is nice weather So guys, yang akan kita bahas pada Eating Together kali ini adalah Beberapa makanan ringan Tetapi makanan ringannya tergolong sehat Tidak mengandung micin yang berlebihan Dan produk ini tersedia di supermarket tertentu Tidak semuanya ada So, why don't we start it? Nah, produk yang pertama yaitu adalah banana chip Ini aku belinya di supermarket farm Ini aku belinya di salah satu supermarket besar Di salah satu mall terbesar di Pekanbari Yaitu Living World Dan disini katanya 100% banana All natural ingredients, no preservatives Gluten free, dan 0 gram transfer So, you can see that Why don't we try it? Sebenarnya kalau banana chip ini adalah Ya kalau bahasa indonesianya namanya keripik pisang Tapi ini agak berbeda Karena dia menggunakan Sugar cinnamon Sebagai seasoningnya Ini bentuknya So This is good Ini enak banget Jadi Rasa cinnamonnya Benar-benar terasa Kalau kalian pernah beli cinnamon Kalian campurkan gula Nah, begitulah rasa Chip banana ini Ini adalah salah satu pilihan Makanan ringan yang sehat Cuman yang gak habis pikir bagi aku ya Kemasannya besar Tapi kalau isinya Selalu seuprit Kenapa gak di fullkan aja Nah, kalau untuk harga ini memang agak mahal Yaitu sekitar 29 ribu lebih But It's worth it Ini enak juga dimakan Sambil menikmati Teh panas Apalagi di udara-udara dingin seperti ini This is So delicious Recommended banget Selanjutnya Adalah snack kedua Yang namanya Janji bumi Nah, ini katanya nih 100% Vegan And organic Terus ada bahasa Sumpah Jadi dia kayaknya serius banget bikinnya Jadi kalau komposisinya Jadi kalau komposisinya Disini ada Umbi garut Bawang putih Gula Garat Dan minyak goreng Let's try Let's try Ya, sama seperti tadi Isinya seuprit Gak full Hanya sekitar 3 per 4 Dan ini kalau dilihat dari penampakannya itu seperti Apa ya Kerupuk melinco Melinco So, why don't we try So, why don't we try Jadi dia lebih dominan ke rasa asin Kalau kalian bincinta asin Ini cocok banget Sepertinya tetangga-tetangga sudah mulai bangun This is good But I more prefer The Tapi aku lebih memilih Banana chips tadi Karena Ini rasanya Agak netral sih sebenernya Janji bumi ini aku beli Melalui gojek Pada saat ingin memesan Salah satu Minuman favoritku Yang ada di Janji jiwa Nah, sebenarnya Dia jualnya Biasanya paketan dengan Kopi Tapi Aku Kemarin Jadi penasaran Jadi Belinya cuman Janji bumi nya saja Jadi Aku jadi penasaran Sena apa sih rasanya Ternyata rasanya Netral But Ini masih tergolong Tapi Ini adalah salah satu Pilihan Makanan ringan Yang sehat So Jadi Kalau katanya disini Ada kata Eh Jadi kalau disini ada Bahasanya Bebas Khawatir Dan Pengawet So Jadi mau makan Berapapun Kayaknya gak terlalu khawatir ya Pokoknya ini sehat Oh You know Jadi Misalnya Kalian Adalah Seorang Vegan Ini cocok banget Untuk dikonsumsi So guys Sekarang saatnya Untuk memberikan Delicious score Dari kedua Makanan ringan ini Jadi Untuk banana chips Aku berikan skor Perfect Yaitu 10 out of 10 Yeay Karena ini juga merupakan Salah satu Makanan Yang Makanan tradisional Khas dari Indonesia Tentunya Karena kalau pisang Ada dimana-mana Tapi ini diolah dengan baik Dan Rasa sugar cinnamon Benar-benar bikin lagi Nah Kalau untuk janji bumi Aku memberikan skor Hmm 8 out of 10 Jadi aku cuma memberikan skor 8 Karena I don't know I don't know Walaupun bebas khawatir Dan pengawet Tapi Rasanya bagi aku Netral aja So Jadi aku memberikan skor Jadi aku memberikan skor 8 So guys Sampai disini dulu Segment eating together Kita pada episode kali ini Dan jangan lupa Untuk men-subscribe Dan juga memberikan Tanda like Serta berkomentar di bawah Jika kalian memiliki Request Makanan apa yang ingin Aku bahas Di episode selanjutnya So See ya Bye